Halo guys, perkenalkan nama saya Sonita Suman Cintat, saya dari kelas 12.42. Di sini saya akan menjelaskan gangguan sistem penampasan pada hewan dan gangguan sistem penampasan pada manusia. Selamat menaksikan, bye bye. Pertama, saya akan menjelaskan gangguan pada sistem penampasan manusia. Ada beberapa gangguan pada sistem penampasan, yaitu yang pertama, asik via. Asik via adalah kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh berkurang. Kondisi ini bisa mengakibatkan penurunan kesadaran dan bahkan mengancam nyawa penderitanya. Aksi via dapat disebabkan oleh berbagai hal pada umumnya, bersifat darurat sehingga penanganan perlu segera dilakukan. Yang kedua, ada emphysema. Emphysema adalah salah satu penyakit progresif jangka panjang yang menyerang paru-paru dan umumnya menyebabkan napas seseorang menjadi pendek. Jaringan paru-paru yang berperan pada bentuk fisik paru-paru dan fungsi pernapasan pada ngidap emphysema sudah mengalami kerusakan. Yang ketiga, sinustis. Sinustis merupakan infeksi yang terjadi pada bagian sinus. Efek yang terjadi ketika saluran hidung yang mengarah ke sini tersumbat. Yang keempat, ada tonsilis. Tonsilitis merupakan infeksi pada bagian tonsil sehingga meradang dan membengkak. Peradangan dan pembengkakan tonsil yang terjadi di daerah pangkal faring disebut amandel. Jika terjadi pada dinding nosa faring, maka disebut andonoid. Yang kelima, ada asma. Asma merupakan penyakit pada broncus dan bronchilius yang ditandai dengan sesat nafas manusia, sulut penapas, dan batuk. Yang keenam, ada eumonia. Eumonia merupakan infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh virus dan bakteri sehingga broncus dan alveolus berisi banyak cairan. Kondisi ini menyebabkan tergantungnya proses pertukaran. Yang keenam, ada tuberculosis. Tuberculosis merupakan infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mybacterium Turbiculosis. Yang kedelapan, kanker paru-paru. Kanker yang dimulai di paru-paru dan paling sering terjadi pada orang yang merokok. Dua jenis utama kanker paru-paru adalah kanker paru-paru sel kecil dan kanker paru-paru bukan sel kecil. Penyebab kanker paru-paru termasuk merokok. Merokok pasif, paparan racun tertentu, dan rewaiat keluarga. Bahan-bahan kimia yang tergantung dalam merokok dibagi menjadi dua. Dua kelompok yaitu kelompok gas dan kelompok padat. Yang terdiri atas tar dan nikotin. Stress merupakan kumpulan dari bahan-bahan kimia, sedangkan nikotin merupakan bahan yang membuat orang ketagihan. Yang kedua, sistem pernafasan pada hewan. Sistem pernafasan pada hewan juga melibatkan organ-organ pernafasan yang beragam. Hewan yang hidup di lingkungan... Yang kedua, sistem pernafasan pada hewan. Sistem pernafasan pada hewan juga melibatkan organ-organ pernafasan yang beragam. Hewan yang hidup di lingkungan darat kebanyakan pernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan hewan yang hidup di air bernapas dengan insang. Beberapa hewan tertentu memiliki alat pernafasan tambahan sesuai tempat hidupnya. Yang pertama, sistem pernafasan pada serangga. Serangga adalah kelompok hewan antropoda yang paling banyak jenisnya. Meski memiliki sistem peredaran dalam terbuka, sistem pernafasan serangga langsung mencapai jaringannya lewat saluran yang disebut sistem terakhir. Serangga mengangkut udara sebagai gas, sementara oksigen dan karbon dioksida dilarutkan hanya pada tingkat sel. Dengan demikian, darah pada serangga hanya berfungsi mengangkut sari makanan, bukan untuk mengangkut gas pernafasan. Dalam sistem pernafasan pada serangga, udara yang masuk ke terakhir melalui pori-pori kecil pada permukaan serangga yang disebut spirakel. Setelah itu, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Di pembuluh darah kecil, oksigen diambil dari sel-sel tubuh. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke terakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Yang kedua, sistem pernafasan pada burung. Sistem pernafasan pada burung terdiri dari terakea, bronkus, paru-paru, dan juga kantung udara yang disebut sebagai sakus pneumaticus. Udara yang dihirup oleh burung masuk ke dalam terakea atau tabung memanjang dari hidung ketenggorakan. Sistem pernafasan pada burung berfungsi untuk pertukaran gas, mengatur suhu normal tubuh, dan menghasilkan suara. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang atau yang kurang berkenan, mohon maaf. Selebihnya, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye! Terima kasih.